Lesti berkesempatan untuk berkolaborasi bersama ILDIVO pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Konser yang bertajuk, ILDIVO A New Day Tour 2023 yang digelar di JXO Convention Center & Theater, Kemayoran, Jakarta. Dalam konser ini, Lesti hanya membawakan satu lagu yang berjudul, Sommelere. Saat berada di backstage, banyak sekali keseruan yang terjadi lho. Sampai-sampai Lesti disuruh nyanyi lagu dangdut. Penasaran gak sih? Lesti disuruh nyanyi lagu dangdut sama siapa? Saat Lesti di backstage, secara tiba-tiba Sebastian Izambar salah satu vokalis ILDIVO menghampiri Lesti. Sebastian juga mengucapkan senang bekerja sama dengan Lesti. Tapi kira-kira, Lesti memberikan keripik pisang. Lesti juga menyuruh Sebastian untuk mengucapkan, Raus pisang, yang memiliki arti, enak banget, dalam bahasa Sunda. Inilah saat Lesti dan ILDIVO melakukan GR atau gladi resik yang membawakan lagu yang berjudul, Sommelere. Lesti juga mengungkapkan bahwa ILDIVO baik. Dede kan masih belum aman sama Ir dan Mi. Mereka tuh bilang gak apa-apa ada yang kurang lagi gak kita tungguin. Ujar Lesti. Tak disangka, ternyata Ibu Harsili Ahmad selaku direktur programming SCM ikut hadir menonton konser dari ILDIVO dan menyempatkan menemui Lesti yang berada di backstage. Inilah saat Lesti menuju ke stage untuk tampil, ditemani oleh sang suami Rizky Bilar. Lesti hanya membawakan satu lagu yang berjudul, Sommelere. Namun sebelumnya, Lesti diberitahu membawakan lagu, You Raise Me Up, namun tidak jadi. Para penonton langsung memberikan aplaus dan tepuk tangan untuk penampilan yang luar biasa dari Lesti dan ILDIVO. Saat sudah selesai tampil, ILDIVO menghampiri Lesti di backstage. Tak disangka-sangka, Sebastian meminta Lesti untuk nyanyi lagu Dangdun. Lesti pun langsung mencoba bernyanyi dengan lagu yang berjudul, Mimpi Terindah. Walaupun Lesti adalah penyanyi yang bergenre Dangdun, namun berkat dorongan sang suami, Lesti berani mencoba hal baru. Berikutnya, penyanyi Dangdun Lesti Kejora rupanya serius ingin menjamah dunia film. Bahkan, istri Rizky Bilar itu sudah serius belajar akting. Lesti Kejora mengaku ingin melebarkan sayap ke dunia seni peran. Dia berharap ke depannya dapat kesempatan main di dalam film layar lebar. Ya bisa ikut mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Ada, penyimbangan, insya Allah ada kesempatan. Ujar Lesti di Indonesia Movie Award di Kebonjeru, Jakarta Barat. Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, malam. Film genre drama seru kali ya. Lanjut Lesti. Lesti mengaku banyak belajar akting dari suaminya, Rizky Bilar, ketika mereka bermain dalam serial yang sama. Kalau kakak Rizky Bilar tuh udah apalagi kalau lagi ada pas satu frame bareng gitu kayak waktu itu kita pernah ada satu series bareng pasti yang ngajarin. Yang ngasih tahu suami. Kata Lesti. Lesti berharap ada rumah produksi yang tertarik mengajaknya untuk main dalam film ke depannya. Tak hanya main, Lesti juga bersedia untuk mengisi soundtrack film layar lebar dengan genre apapun ke depannya. Itu kan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang mudah juga jadi ya banyak berdoa aja. Banyak berdoa terus mungkin barangkali PH, rumah produksi, yang mau gitu boleh. Aku juga mau ikut main film atau isi soundtrack. Dengan senang hati. Tutur Lesti Kejora.